Halo co-friends, kali ini kita akan membahas soal tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes sendiri berbunyi, apabila sebuah benda dicelupkan pada zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Dari soal ini diketahui bahwa sebuah benda berbentuk kubus dan panjang sisinya adalah 0,2 meter. Maka volume kubus adalah sisi pangkat 3, jadi volume kubus adalah 0,008 meter kubik. Selanjutnya diketahui juga nilai rozat cair adalah 1000 newton per meter kubik, dan g nilainya adalah 10 newton per kilogram. Walaupun di soal tidak disebutkan, tapi ini adalah pengetahuan umum terkait hukum Archimedes, nilai g adalah 10 newton per kilogram. Dan yang ditanyakan adalah gaya ke atas atau gaya apung yang dialami oleh benda. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus hukum Archimedes, yaitu FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Karena semua variable sudah diketahui, maka kita tinggal memasukkan nilai masing-masing ke dalam rumus ini. Nilai Rho adalah 1000, nilai G adalah 10, dan nilai V adalah 0,008. Maka nilai FA atau gaya angkat ke atas atau gaya apung yang dialami oleh benda adalah sebesar 80 newton. Jadi kesimpulannya, jawaban yang benar dari pertanyaan ini, gaya ke atas atau gaya apung yang dialami oleh benda adalah 80 newton. Akan tetapi, pilihan nilai 80 newton ini tidak terdapat pada opsi jawaban yang disediakan oleh soal. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.